Kata-kata yang indah Dikisahkan seorang pria yang bekerja di dunia jurnalistik. Dirinya menikahi seorang gadis muda dan cantik, yang taat beragama lagi hafal Al-Quran. Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan. Sang ibu selalu mengajari kepada anak-anaknya untuk berahlak mulia, menghafal Al-Quran, dan menghafal hadis-hadis. Sedangkan si ayah justru mengajarkan perihal bahasa, sastra, dan perihal dunia lainnya. Melihat hal itu, si ibu merasa sedih, karena suaminya hanya mengajarkan perihal dunia saja kepada anak-anaknya, agar si anak menjadi seorang yang terpandang secara keduniaannya. Ia pun kerap membangga-banggakan anaknya perihal kefasihan mereka dalam berbicara, jika dirinya sedang berkumpul dengan teman-temannya. Saat anak-anaknya beranjak dewasa, sang ibu pun meninggal dunia, dan kedua putrinya menikah dengan pria yang hanya memandang rupa, dan kefasihan bicara mereka. Sedangkan anaknya yang laki-laki menikah dengan wanita desa, tapi taat beragama lagi hafal Al-Quran. Karena itulah, si ayah kurang menyukai menantunya yang satu ini. Tiba-lah masa pensiun bagi sang ayah. Saat uang pesangan turun, ia berniat membagikan sebagian uangnya kepada anak-anaknya. Ia ingin memberikan uang yang banyak kepada kedua putrinya, karena merekalah yang membuatnya bangga, sedang ia hanya ingin memberikan uang yang sedikit kepada anak yang laki-lakinya, karena ia mempunyai istri yang kurang ia sukai. Saat ia pergi ke tempat putrinya yang pertama, yang mana rumahnya sangat jauh dari rumahnya, dirinya pun kelaparan, dan ia sangat ingin untuk disuguhkan makanan oleh putri pertamanya ini. Sesampainya di rumah putri pertamanya, ia disambut dengan sangat hangat. Lalu mereka berbincang dengan kefasihan bahasa mereka. Akan tetapi, si ayah sangat lapar, namun putrinya tidak menyuguhkan makanan sedikit pun kepadanya, walaupun hanya sekedar air putih saja. Karena kesal, akhirnya ia pun pergi membawa lagi uang pesangonnya. Kemudian ia pergi menuju ke rumah putri keduanya, dan hal yang sama pun terjadi. Bahkan naasnya, si putri memberitahu bahwa ia telah menyiapkan makanan yang sangat lezat. Tetapi saat si ayah datang ke meja makan, ia tidak mendapati apa-apa, karena makanan lezat yang dikatakan oleh putrinya tersebut, hanyalah sebuah kiasan atau majah saja. Karena kesal, sang ayah pun pergi lagi membawa uang pesangonnya tersebut. Lalu tibalah saatnya ia pergi ke rumah putra satu-satunya, dan ia pun sangat kelaparan. Saat ia tiba di rumah putranya, sang menantu langsung menyebutnya, dan ternyata ia sudah menyiapkan segala macam makanan untuk kedatangannya. Sejak hari itu, ia mulai tersenyum kepada menantunya itu, serta mendengar bacaan Al-Qurannya. Dan ia menyadari bahwa pendidikan ahlak dan agama itu jauh lebih penting dan utama, daripada sastra-sastra dan segala omong kosong itu. Ia pun akhirnya bertobat, karena semasa ia hidup, ia sangat jarang untuk membaca Al-Qurannya, sholat berjamaah di masjid, dan lain sebagainya. Dan ia pun sangat menyesal karena ia sangat jauh dari perintah Allah SWT dan Rasulnya. Alhamdulillah 7. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 14. 16. 16. 17. Terima kasih telah menonton